Saudara banyak pelaku usaha kecil terdampak pandemi sejak tahun 2020. Ya, meski demikian, pedagang di kota Skadau terus bertahan dan bangkit. Seorang pedagang Batagor di Kabupaten Skadau berusaha bangkit dari imbas pandemi COVID-19. Pelan namun pasti usaha yang ia rintis mulai ramai pembeli. Rajali seorang pengusaha Batagor di Skadau mengatakan sebelumnya ia adalah seorang pedagang pakaian. Namun karena imbas pandemi akhirnya ia memilih berjualan Batagor di Skadau dalam dua bulan terakhir. Dengan kondisi saat ini menurut Rajali berjualan Batagor lebih menjanjikan dalam satu hari ada saja pembeli. Dalam satu hari ia mampu mengumpulkan uang bersih 100 hingga 150 ribu rupiah cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Semenjak pandemi kita sedikit disyukur saja, paling seratus lah begitu satu harinya. Dan kita kan jualan punya orang lagi, cuma dapat burung jualan Batagor begini saja. Ini abang sendiri, kalau nanti kalau bilang mulutnya tinggi-tinggi kan, makanya dapat hasilnya ya segitulah. Rajali merupakan salah satu dari pedagang Batagor keliling di Skadau yang saat ini mulai bangkit dari pandemi. Ia berharap pandemi segera berakhir agar masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa dan hasil jualan Batagor meningkat. Terima kasih telah menonton!